Intro Terima kasih ada masih bersama sergap pemirsa berhati-hatilah saat berkendara Asik menelepon sambil menyetir sebuah mobil terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Tibur Pengemudi tidak bisa mengendalikan kemudi saat putar balik Intro Petugas mengevakuasi mobil yang tercebur ke sungai di Jalan Raya Jemur, Sari, Surabaya, Jawa Timur Peristiwa terjadi bermula saat pengemudi mengendarai mobil dari arah jalan perapen hendak memutar balik Saat melintasi jembatan sang pengemudi hilang konsentrasi karena mengangkat panggilan telpon Saat itulah mobil menabrak dan naik ke atas trotoar hingga terjatuh ke sungai Pak, mobilnya ini metik, Pak? Metik Metik ya? Salah injak pedal atau gimana? Apa? Salah injak pedal atau gimana? Enggak, enggak, enggak Gimana, Pak? Bisa masuk? Ceritanya gimana? Enggak, enggak, enggak Ya? Putar, Pak 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 Pada waktu itu tidak ada hape bunyi, jangan akan hape Nah, kalau ngap, posisi mobil, Pak, menghadap ke sungai Langsung naik Oh, naik Pengemudi mengalami luka di bagian tangan Warga diimbau untuk berhati-hati dan tidak bermain handphone saat berkendara karena membahayakan Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Sabe'i melaporkan Pemirsa dua wanita yang dijamret handphonenya dengan berani mengejar pelaku Pelaku yang kabur dengan motornya ditabrak dari arah belakang oleh korban hingga terjatuh dan berhasil ditangkap warga Wanita yang bergeram menelanjangi pelaku Novia terbaling lemah setelah terjatuh dari motornya saat berupaya menangkap pelaku jam red handphone di jalan raya Pasuruan, Muling, Jawa Timur Bermula saat korban dan temannya berboncengan sepeda motor tiba-tiba dipepet pelaku yang juga mengendarai motor dari arah kiri jalan Pelaku menggasak handphone Novia yang diletakkan di dashboard motor lalu kabur Namun padatnya arus lalu lintas membuat pelaku terhenti Disitulah Novia nekat menabrakan motornya ke arah belakang pelaku hingga keduanya terjatuh dan pelaku bisa ditangkap warga Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang emosi dan dibawa ke kantor polisi dengan kondisi tanpa busana Lalu lintas rame, begitu pelaku berhenti ditabrak oleh beban Pria ini nekat menjamret berdalih butuh uang untuk membayar hutang dan biaya menikah dalam waktu dekat Pelaku terancam 5 tahun penjara Kejadian ini juga menjadi imbauan bagi pengendara untuk tidak menyimpan barang berharga di dashboard motor karena rawan menjadi sasaran pelaku kejahatan Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasamudera melaporkan Seorang pria mengaku polisi berpangkat brigadir membawa kabur mobil yang disewanya Pelaku mengaku mobil disewa untuk kepentingan dinas Polisi gadungan yang membawa kabur mobil dihadang polisi dan terdekam CCTV Pencuri mobil berkedok polisi gadungan ini dihentikan paksa oleh polisi di depan Polres Baritu Timur Pelaku tak bisa melawan karena telah dikepung oleh polisi dan langsung digiring ke Polres Baritu Timur Pria berusia 31 tahun ini mengaku polisi berpangkat brigadir mendatangi korban berniat menyewa mobil Pelaku berdalih akan menggunakan mobil untuk keperluan dinas Untuk meyakinkan korban, pelaku menggunakan seragam dinas Polri beratribut lengkap bahkan menyebut bertugas di Polda, Kalimantan Tengah Korban baru sadar telah ditipu setelah mengkonfirmasi identitas pelaku ke Polda, Kalimantan Tengah Bahwa dia memang intinya untuk mendapatkan keuntungan materi saja Dengan menggunakan atribut kepolisian untuk meyakinkan korbannya Supaya dia mau untuk meminjamkan atau menyerahkan barang-barang Pengakuan dia yang bertemu secara langsung dengan korban itu baru satu kali ini Dimana dia berusaha untuk meminjam sebuah kendaraan dari seseorang Dan itu dia menggunakan untuk dinas kepolisian Pelaku terancam hukuman, 4 tahun penjara Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AD Sata Ainyus melaporkan Ya pemirsa kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga Terima kasih telah menonton!